Halo semuanya, jumpa kembali dengan saya di channel Gudang IT Oke di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara menemukan ataupun melihat drive di twitter ya Sebelum lanjut ke videonya, saya ingatkan kembali jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini nantinya Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke jadi sebelum saya masuk ke penjelasan atau langkah tutorialnya Disini saya akan jelaskan sedikit apa itu drive twitter Jadi drive itu adalah tweet yang belum selesai dan tidak akan dipublikasikan sampai selesai ya teman-teman Jadi kalau ada yang kalian ingin sampaikan tetapi tidak ingin langsung kalian posting Nah disitu kalian bisa menyimpannya di twitter sebagai drive Dan kalian bisa kembali kapan saja ke drive tersebut untuk mengeditnya lalu mempostingnya Jadi seperti itu caranya ya Oke langsung aja untuk cara yang pertama disini kita buka langsung aplikasi twitternya Kemudian nanti setelah muncul halaman berada twitternya Teman-teman masuk aja ke menu foto profile yang ada di atas pojok kiri layar itu Kemudian teman-teman masuk ke menu profile Nah di halaman profilnya ini teman-teman klik aja menu titik 3 yang ada di atas pojok sebelah kanan Lanjut kita pilih aja drive Oke jadi disini teman-teman bisa melihat ya semua drive yang sebelumnya kalian pernah simpan ataupun buat Jadi contohnya seperti yang ada di akun saya ini ya Disini ada 3 ada 3 drive yang emang sebelumnya saya pernah buat Jadi untuk kalian bisa lihat di akun twitternya masing-masing Dan disini kalian bisa kembali mengedit Kemudian kalian bisa mempostingnya kapan saja Jadi caranya seperti itu ya Untuk menemukan ataupun melihat drive di twitter Agak makin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba Terima kasih